Sementara itu, saudara setelah kebunan Aceh, Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Karena terjaring dalam OTT Kasus Korupsi Proyek Infrastruktur Dana Orsus tahun 2018, Partai Nasional Aceh yang didirikan Irwandi akan memberikan dukungan dan segera menyediakan kuasa hukum untuk pendapingi Irwandi dalam masa tahanan selama 20 hari di KPK. Meski Irwandi Yusuf telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait kasus korupsi Dana Orsus, namun partai politik lokal di Aceh yang didirikan Irwandi Yusuf atau PNA akan selalu memberikan dukungan penuh terhadap Irwandi yang juga sebagai Ketua Partai Nasional Aceh. Salah satu dukungan yang diberikan DPP Partai Nasional Aceh, PNA terhadap Ketua Partai yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi karena diduga menerima fee proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Benar Meriah itu adalah dengan menyediakan pengacara untuk mendampingi Irwandi selama menghadapi proses hukum yang tengah ditangani KPK. Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Nasional Aceh, Miss Wardi, dalam konferensi pers di kantor PNA Kamis Petang menyampaikan, pihaknya akan menyediakan pengacara kondang atau yang sudah berpengalaman menengani klien di KPK untuk Irwandi Yusuf. Di DPP ini ada namanya lembaga badan, badan bantuan hukum pusat Partai Nanggero Aceh yang hari ini sedang berkoordinasi dengan beberapa pengacara atau advokat yang nanti mereka inilah yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Walau sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh KPK, status Irwandi di Partai Politik Lokal itu, hingga belum ada keputusan atau inkrah terbukti bersalah, Irwandi masih berstatus sebagai Ketua Umum PNA sesuai dengan Undang-Undang KPU. Sehingga seluruh bakal caleg yang sudah mendaftar untuk maju dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang akan segera ditanda tangani Irwandi. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh